Hai semuanya, ketemu lagi di video gajian, walaupun aku uploadnya agak terlambat karena ada halangan dan walaupun kita udah gajian untuk bulan Juni, semoga video gajian ini bisa selalu memberikan motivasi keuangan apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini. Aku udah siapin juga duitnya di sini, aku udah ambil juga beberapa yang aku perlukan untuk biaya bulanan dan juga tabungan, sebagian ada yang udah aku potong untuk dana darurat dan investasi. Sekarang aku akan amankan dulu untuk pengeluaran bulanan. Aku berusaha untuk membatasi jumlahnya sesuai dengan yang aku butuhkan karena aku nggak mau sampai bar-bar lagi sama duit. Aku udah pernah kasih tahu juga sih kenapa aku batasi budget aku di video budget Januari. Sebenarnya aku juga masih dalam tahap melatih diri untuk mengatur uang karena baru setahunan gitu. Awalnya pasti nggak mudah dan sering gagal sampai dihadapkan dalam keadaan yang sulit seperti saat pertama kali pandemi tahun lalu dan saat umur udah banyak juga baru bener-bener untuk serius. Aku pikir saat itu cuma aku aja yang punya masalah kesulitan dalam mengatur uang. Tapi ternyata video keuangan yang aku buat menyadarkan kalian dan memotivasi kalian juga makanya aku terus buat video seperti ini. Yang ingin selalu aku sampaikan itu dalam setiap video yang aku buat bukan berapa banyak gaji kita tapi bagaimana kita mengaturnya. Jangan tunggu gaji gaji kita besar baru kita akan mulai untuk buat budget untuk menabung untuk investasi ataupun untuk mengaturnya. Dan emang benar banyak pun gajinya tapi kalau pengeluarannya juga banyak terlebih lagi buat gaya hidup itu juga sama aja kan. Walaupun gajinya sedikit tapi setiap bulannya selalu menyisihkan 50 ribu atau 100 ribu untuk disimpan itu lebih baik. Karena aku udah banyak jumpai hal seperti ini di sekitar aku. Pekerjaan itu cuma pembantu rumah tangga yang gajinya 500 ribu sebulan. Tapi hidupnya tentram, gak pernah dikejar hutang, bahkan memiliki tabungan. Memang hidupnya sangat sederhana dan gak pernah banyak gaya. Gak seperti aku dulu yang punya gaji sangat cukup untuk diri sendiri tapi gak pernah simpan duit karena kebanyakan gaya. Karena memang kita perlu melihat contoh dari orang lain biar kita lebih sadar dan termotivasi lagi. Makanya setiap mau gajian aku harus buat budget dulu dan saat udah nerima gaji akan aku atur sesuai dengan budget yang udah aku buat seperti ini. Ngatur duit seperti ini juga bagian yang sangat menyenangkan saat gajian. Baru setelah itu akan merasa aman karena udah bagiin duitnya dan jadi tahu berapa uang yang boleh dipakai untuk hal lainnya. setelah duit keperluan bulanan udah apa-apa uang yang boleh dipakai untuk hal lainnya? setelah duit keperluan bulanan udah apa-apa uang yang boleh dipakai untuk hal lainnya? aku sisihkan. Sekarang sisanya akan aku pakai untuk sinking fund. Untuk investasi bulan ini udah aku transfer ke rekening dana nasabah. Dana darurat juga aku akan warnai kolom di gambar jar ini. Sekarang aku akan simpan duit untuk sinking fund uang kuliah. Karena beberapa sinking fund yang aku buat udah selesai, bulan depan aku akan simpan untuk uang kuliah ini double. Ini kan sifatnya sangat diperlukan terus deadline-nya 4 bulan lagi untuk bayar uang kuliah. Jadi aku akan fokus untuk siapin sinking fund uang kuliah ini dulu. Aku buat sinking fund udah setahun juga. Tepatnya bulan 6 tahun lalu aku memulainya. Nggak terasa udah setahun aja. Dan udah ada beberapa sinking fund yang udah berhasil aku kumpulin sebelumnya. Termasuk uang kuliah ini. Ini udah yang kedua kalinya aku buat. Waktu itu aku senang banget dapat tambahan ngajar les. Yang pastinya pendapatan aku juga bertambah. Apalagi waktu itu kan YouTube aku belum menghasilkan uang. Jadi aku tekadkan tambahan penghasilan aku waktu itu akan aku tabung dalam bentuk sinking fund. Aku bener-bener ingin bisa simpan duit. Makanya aku buat dalam bentuk metode sinking fund. Dan aku videoin ke YouTube untuk lebih memotivasi diri aku. Saat itu juga subscriber aku masih 500an. Nggak banyak juga yang nonton. Tapi aku nggak peduli. Yang penting aku tetap buat video YouTube dan berusaha memperbaiki keuangan aku. Siapa sangka sekarang gara-gara sinking fund ini banyak yang termotivasi dan jadi semangat buat nabung. Bulan ini aku akan simpan duit uang kuliah ini 300 ribu. Totalnya sekarang udah ada 950 ribu. Aku juga akan warnai kolom sinking fund uang kuliah ini. Selanjutnya adalah sinking fund untuk liburan. Jadi untuk saat ini aku hanya memiliki dua kategori sinking fund yaitu uang kuliah dan liburan. Sebenarnya udah pengen banget untuk liburan tapi tetap harus ditahan dulu keinginannya. Selain duitnya belum terkumpul kondisinya juga masih belum baik sepertinya. Mudah-mudahan tahun depan duitnya ini terkumpul dan aku berharap juga kondisi kita semakin baik. Aku putuskan juga uang sinking fund liburan ini sebaiknya aku investasikan aja karena aku masih belum tahu deadline-nya kapan. Jadi sebaiknya aku tabung dalam bentuk investasi. Bulan ini aku akan simpan 150 ribu. Jadi totalnya sekarang ada 840 ribu. Karena duitnya ini nanti akan aku setor. Jadi aku mau genapin 850 ribu. 10 ribunya akan aku ambil dari sisa uang. Duit 40 ribu dari sinking fund liburan ini akan aku tukar 50 ribu dari sisa uang. Aku akan tulis di sticky note. Kalau uang dari sisanya ini aku ambil 10 ribu. Biar nanti ingat saat mau tulis ke spending tracker. Sinking fund liburan ini udah setahun aku buat. Tapi karena sering aku skip, aku lebih mengutamakan kategori yang lebih penting. Makanya baru terkumpul segini. Tapi ini pun udah bersyukur banget bisa ngumpulin untuk liburan. Berarti sekarang sisa duit aku ada 340 ribu. Kalau misalnya aku punya keinginan dengan sisa duit ini, aku akan tunggu sampai akhir bulan. Kalau duitnya masih ada dan nggak perlu untuk hal lainnya, baru akan aku pakai untuk keinginan. Jadi cuma kita yang tahu keadaan keuangan kita, kita harus cari cara untuk mengatasi keadaan finansial kita. Kita bisa cari inspirasi dan motivasi dari orang lain. Kalau kita lihat budget kita nggak sama dengan orang lain itu hal yang wajar. Karena keuangan kita itu pasti berbeda-beda. Untuk challenge ngumpulin duit 20 ribu, 5 ribu, dan 2 ribu. Sepertinya aku masih akan kumpulin sampai bulan Desember. Nggak jadi sampai bulan ini untuk dihitung. Jadi aku akan kumpulin sampai 1 tahun. Karena sepertinya masih sedikit juga yang terkumpul. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe juga dan like videonya. Buat kalian yang baru subscribe, salam kenal ya. Tetap semangat selalu. Semoga kita nggak akan menyerah untuk terus memperbaiki keuangan kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye! Bye! Jangan lupa subscribe tanpa sub indo by broth3rmax